Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolip, amin. Amin, ya Allah. Tiba-tiba Teddy Pardiana minta jatah warisan Lina. Hingga sewa 10 pengacara. Pengacara Lina Zubaida permalukan Teddy begini. Suami almarhumah Lina Zubaida, Teddy Pardiana kembali muncul di depan para awak media. Kali ini kemunculannya membahas persoalan warisan. Seperti diketahui, Teddy Pardiana menggandeng 10 pengacara untuk menengani perpasalahan tersebut. Karena saya awam, saya tunjuk Bapak Muhammad Ali Nordin. Kalau masalah hukum ini saya enggak paham, tutur Teddy. Bahkan Teddy mengungkapkan uang yang dihabiskan untuk merenovasi pembangunan kos-kosan senilai 600 juta rupiah. Dihubungi di tempat berbeda terkait dengan permasalahan tersebut. Pihak kuasa hukum almarhumah Lina Zubaida, Abdurrahman Pratomo menangkapinya. Menurut Abdurrahman, semasa hidupnya almarhumah tak meninggalkan wasiat apapun untuk Teddy. Bahkan soal kos-kosan yang dimaksud Teddy. Abdurrahman kembali mengatakan bahwa itu merupakan hasil Lina sendiri juga Rizky Fibian. Yang jelas almarhum bilang posisinya kos-kosan dia sendiri dari hasil uangnya Lina sendiri itu uangnya Rizky Fibian. Ucap Abdurrahman saat dihubungi lewat sambungan telpon pada Kamis 12 Maret 2020. Tidak ada itu, masalahnya kan kita menyebutkan kita bukan persoalan waris. Ini persoalan almarhum menyampaikan beberapa aset disampaikan ke saya dalam kurun waktu. Sebelum fonis perceraian sama Kang Sule sambungnya lagi. Lebih lanjut tak ada aset yang ditinggalkan untuk Teddy Pardiana. Kata Abdurrahman, aset itu pun berdasarkan atas nama Rizky Fibian dan Putri Delina. Masih dalam proses perceraian. Dia menyampaikan ini ada beberapa aset. Nanti semuanya itu diatas namakan Rizky Fibian dan Putri Delina. Sebagai anak yang paling tua dan dianggap sudah dewasa. Itu aja tuturnya. Teddy beberapa waktu lalu menggandeng 10 pengacara untuk mengurus harta warisan mendiang Lina Zubaida. Pasalnya dia ada uang sebesar 650 juta rupiah yang digunakan untuk merenovasi kos-kosan tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait Teddy ini? Kejangkalan Teddy dari awal semenjak raibnya perhiasan Lina Zubaida senilai 2 miliar rupiah. Apakah ada unsur kesengajaan atau disini kongkali kong atau yang lainnya? Bagaimana kalian lalu terkait hal ini juga? Tiba-tiba Teddy keluar datang menemui awak mendiang dan mengatakan 650 juta uangnya digunakan untuk merenovasi kos-kosan yang notabene itu uang Rizky Fibian yang disimpan di ibundanya. Lalu kira-kira bagaimana lalu terkait hal ini? Jangan lupa klik komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.